Intro Oke hi sir balik lagi sama gue Asri Tawas Magang di channel vlog terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan deh Hi sir will Kali ini Masih bersama mobil Fortuner Legender Punya gue nih kayaknya nih ya Punya gue nih kayaknya nih ya Soalnya ada Astrid Astagfirullahaladzim kamu ini berdosa banget Liat tuh Ada nama gue nya tuh Tuh ada nama gue nya Oke Ya jadi gue masih bawa si Fortuner Legender ini Dan Ini kan berhubung kita masih di lokasi Puncak Di deket Telaga apa tadi namanya Saat ya Jadi telaga saat agak majuan lagi Menuju ke Gunung Kencana Cuman gue ngeliat kondisi Si bannya ini Jadi bannya ini kan kita pakai Omicron CT nih Nah si CT ini pola baru Pola tapak baru Kembangan dari AT Maksudnya Kayak Upgrade tanyalah gitu Ibaratnya Kalau AT itu kan untuk all terrain Sedangkan kalau CT ini Dia sama sebenarnya untuk all terrain juga Cuman Dia lebih lebar nih Si tapaknya Nah Konon katanya Menurut penelitiannya Dia ini lebih bagus untuk Ngegrip Lumpur Terus Tanah-tanah yang Tadak lembek gitu Biar Mobil tetap bisa jalan di Lahan yang tadi tuh Yang lahan yang Basah Terutama terus Berlumpur gitu ya Jadi sebenarnya untuk dipakai Yang area berbatuan ini Rada kurang ngegrip gitu Karena dia tapaknya terlalu Lebar Untuk ngegrip-gripnya Sedangkan nih kan Ternyata jadi batunya kan Gede-gede semua nih Selain itu Perbedaan si AT dan CT ini juga Selain tadi tapaknya Lebih lebar ya Untuk si CT ini Di aspal juga Ban CT ini Gak seberisik AT gitu Jadi kalau misalnya AT itu kemarin Rada terlalu berisik gitu Ada bunyi Gitu Sedangkan untuk yang si CT ini Gak terlalu berisik Karena mungkin Bagian tapaknya juga Lebih lebar gitu Jadi Lebih mirip-mirip ke Kayak ban-ban biasa gitu Ban-ban PHI PHIR gitu kan Tapaknya pada lebar Nah ini mungkin Salah satu alasan Kenapa dia gak terlalu berisik Gara-gara itu Tapaknya lebar Untuk perbedaannya Ini Tapak ban AT Oke Dan ini untuk Tapak ban CT nya Tapak ban MT beda lagi nih ya Untuk ban MT itu Dia lebih Lebih lebar nih Si arus alirnya Lebih lebar lebih dalam Kasih lihat juga deh nih Ini untuk ban MT Oke Jadi memang Tapak ini Pengaruh juga sih sebenarnya Terutama untuk yang Penggunaannya Ada khususnya gitu ya Kalau ini kan Dia bisa Lebih nge-grip ke Yang jalan-jalan basah gitu ya Sedangkan kalau Ban-ban biasa Kayak PHI PHIR Lebih nge-grip di Jalan asfal gitu kan Dan untuk MT Lebih nge-grip di Bebatuan dan juga Yang Tanah kering Atau tanah basah gitu Karena tapaknya lebih lebar Dan lebih dalam gitu Jadi Kalau misalnya Kalian milih ban Ada baiknya sih Dilihat dulu nih Kebutuhannya apa Mau kemana Kayak misalnya Si Fortuner Legendre ini kan Mobil gue tadi ya Dia kan Peruntukannya sebenarnya Lebih ke Di asfal sebenarnya Cuman dia Kita pakein Ban CT ini Biar looknya Lebih keren gitu kan Lebih keker Karena dia ada Kembangan-kembangan ini Muncul gitu Tapi kalau misalnya Kalian Mungkin pake Fortuner juga Tapi Penggunaannya Lebih sering di Asfal gitu kan Lebih sering di kota Kayaknya AT Juga masih bisa sih Kalau kalian gak Terlalu Mau musingin Berisiknya gitu ya Tapi kalau kalian Ngerasa Berisik banget Nah ini Bisa cobain Pake yang CT ini Ini tuh kita pakein Acelera Omicron CT Yang ukurannya 275 55 Ring 20 Dan ini kita pakein HS Airforge RFG Tarakan Untuk spesifikasinya itu Dia ring 20 Lebarnya 9 Dengan offsetnya 15 Jadi memang Sengaja kita pakein Ban yang kayak gini Karena Velgnya juga Sudah menunjang Kalau misalnya Kita mau main Yang kasar Kasaran kayak gini Mau main Bebatuan Terus Mau main Yang Rada Extreme Velgnya juga Sudah menunjang Karena udah yang Forge gitu kan Kemudian juga Kita udah pakein BBK Dan kita juga Udah pakein Lower ring kit Dari HSR Jadi untuk Kaki-kakinya Sebenernya juga Sudah menunjang Kalau misalnya Mau main Yang Inilah Yang semi Offroad Kayak gini Dan balik lagi Kalau misalnya Kalian mau modif Cari tau dulu Kalian pengen yang Seperti apa Mau cari looknya Atau Mau cari Yang sesuai Sama budget Kalian Untuk ban CT Ini juga Kita sebenernya Udah nyoba Ke Beberapa tempat Hari ini Kita udah nyoba Di jalan Bebatuan Kemudian Ini juga Udah kita Coba Di jalan yang Tanah kering Tanah kering Juga udah dicoba Memang agak susah Karena untuk Tanah kering itu Mungkin karena Tapaknya juga Terlalu lebar Si ininya nih Pola tapaknya Jadi agak licin Kalau untuk yang Tanah kering Lain cerita Kalau misalnya Tanahnya basah Nah kalau tanah basah Dia gripnya justru Lebih bagus Dibanding Untuk ban biasa Terima kasih Itu dia tadi sinematiknya Buat kalian nih yang mau tampilan Fortuner kalian Sama kayak si Fortuner Legender ini Misalnya kalian mau pesen bodykit Bisa langsung DM aja ke Add HSR Original atau ke Add HSR Underscore Wheel Ya nih keren banget nih bodykitnya Atau kalau misalnya kalian mau Pesen Velg Forge Kayak si HSR Tarakan ini Kalian bisa langsung DM aja dan konsultasi Ke Add HSR Forge Itu kalian bisa konsultasi misalnya kalian Pengen lebarnya yang kadang-kadang ekstrim gitu kan modelnya Atau mungkin modelnya ada lipsnya Atau apanya itu kalian bisa langsung konsultasi aja Ke Add HSR Forge Di follow aja langsung Yang jelas kalian bakal bisa punya Velg Forge Sesuai dengan keinginan kalian Sekian dulu video kali ini Gue Asri Tos Magang Undur Diri Sampai jumpa di video selanjutnya Dan jangan lupa Ingat Velg Ingat HSR Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!